Oke, sekarang lagi dalam tahap aransemen orkestrasi, kemudian seluruh bahan lagi kita akan latihan bersama orkestra, magenta orkestra, kita ada 65 ujung bermagenta orkestra, dan kita akan latihan dengan para penyanyi, termasuk dengan kasabra. Pasti, pasti, harus. Harus, gitu. Mas Andi ini kan mengusung tema dari Timur ya, nanti mungkin ada bocoran sedikit, ada lagu daerah dari Sanurkah yang dinyanyikan, atau seperti apa sih? Kok bocor. Boleh, boleh, ada. Tapi sebetulnya semangatnya memang Indonesia Timur, tapi sebetulnya di lagu lain pun lagunya, lagu pribadi mereka juga bisa masukkan, karena musik Indonesia Timur itu. Jadi memang sekarang gara-gara besar musik itu banyak musik Indonesia Timur. Seru sih Indonesia Timur ya. Aku sedang bayang. Aku sedang bayang. Aku sedang bayang. Ya, suami ku kan Papua. Toko Ambon. Seru sih. Mas Andi untuk durasi konsernya sendiri, sama mungkin berapa lagu yang akan full semuanya dibawakan kira-kira? Cuma lagunya sih banyak ya, segera 24. 24 lagu, durasinya sekitar kerja. Lagi kita kan? Kerja nanti Mas Sandra berapa lagu? Mas Sandra lagi! Mas, akan full aransemen atau? Maksudnya? Full aransemen yang semuanya dibawakan kira-kira? Iya, jadi semuanya. Jadi memang untuk sebuah konser seperti ini, memang semuanya saya membuat aransemen yang full. Tapi nanti ada beberapa lagu yang saya medley, jadi ada yang tidak full tiga. Tapi semuanya dibawakan dengan saya dan Marita Orkestra. Jadi dengan orkestrasi. Mas, ini kan lintas generasi ya, sama beberapa genre. Ada challenge gak sih, misalkan yang ditipus penyanyi rock, nasar nyanyi apa gitu, di challenge. Dan juga mereka nanti kan pasti tidak, bukan banyak yang soloist ya, tapi nanti saya juga akan, mestinya dengan kolaborasi, dengan penyanyian. Jadi ada banyak kolaborasi juga yang, saya sendiri akan excited banget gak sabar latihan dan akan mengirim mereka. Karena buat saya juga kolaborasi itu suatu hal yang sangat menarik ya, sebuah konser. Untuk Mas Sandra sendiri, tadi? Iya, aku juga, aduh dikerjain lah pokoknya. Iya, sama teman-teman yang lain. Untung bukan aku sendiri ya. Tapi yang jelas nanti, Kak Sandra dan nanti semuanya pasti akan membanggakan. Saya udah tau banget ya nanti. Dikerjain sama-sama. Oke, Sandra ini kan udah, udah ngepet banget nih waktu ini. Latihannya seperti apa sih? Nanti kita mulai. Nanti jangan latihan, Kak? Iya, aku sih udah dikasih ini ya tadi ya, bakal dikerjain sama. Tapi nanti rame-rame sih, aku gak sendiri pastinya. Selamat lah ya. Enggak sendiri aja. Enak aja. Aku emang ambasador yang sering dikerjain emang. Nanti latihan. Besok kan udah mulai. Oh, iya. Mungkin ada undangan di istana gak nih? Untuk tahun ini. Saya, kalo saya sih lagi bersiapan. Maksudnya jadi, gak dapet mendengar juga sih. Tapi yang jelas saya, besok, percinta kembesanku. Tapi kalo memaknai kembesanku sendiri, ini yang sih? Piritnya sih? Menurut saya. Buat saya ya, sebetulnya, kita harus selalu bersikup. Tiap hari, kita tuh dikasih kemerdekaan. Sama, kemerdekaan resen juga. Gak gampang. Dan untuk mencapainya itu, kita emang harus feeling green blue. Kalau kampung sebelumnya, mungkin ada pengalaman ke istana juga? Ada. Ada. Saya berapa kali diundang. Kalo Pak Sandra, kalo aku, anakku lagi nanya, 17-an itu apa sih? Gitu. Karena kan masih kecil ya, 3-5 tahun gitu kan. Jadi mereka nanya, karena mereka tuh ada upacara-upacara latihan. Mereka tanya 17-an itu apa sih? Acara apa? Sendirahan, kemerdekaan. Sisi belum selesai, belum bilang yang dijajah-dijajahnya ya. Tapi, saya menceritakan, oh gini-gini harus menghormati bangsa, mencintai bangsa, karena kita diberikan kemerdekaan. Jadi, saya lagi, mengajarkan ke mereka, ke mereka 17-an itu apa. Dan, memang, saya ikut perlombaan bersama anak-anak. Karena saya pengen anak-anak juga ngerasain kayak saya dulu, juga ikut perlombaan ke Jumsa Bistus. Jadi, anak-anak besok ribut, kita ikut perlombaan di perumahan. Lomba yang... Lomba yang... Anak-anak, mamanya kepasan aja ya. Lomba yang paling suka apa sih, Kak? Lomba makan kerupuk lah. Udah enak. Cepet kan. Kalau aku sih, sukanya lomba kerupuk ya. Sama loncat kak, apa? Lomba karung. Kalau anak-anak sendiri udah enak. Aduh, excited banget. Kan anaknya cowok semua. Jadi, mereka emak, senang banget gitu. Karena, dapet hadiah. Gitu kan. dulu kan mereka ikut lomba, tapi gak tau. Udah bagus apa. Sekarang tuh, mereka gak banyak. Ini sebenernya hari apa sih? Kenapa kita ada lomba-lomba kayak gini? Kenapa harus pakai baju putih merah? Gitu-gitu. Jadi, aku lagi mengajarkan mereka sih. Buji bahasa misal apa? Karena kayak orangtuaku dulu lah. Ngajarin kita tuh harus menjemahin barang sakit. Kita harus melayakan. Gitu-gitu. Ada orang ke istana? Enggak. Aku ibu-ibu remaja. Aduh! Ini ngerjain gua. Oh enggak? Jarang banget nyanyi ya. Kamu gimana sih? Saya kan bukan penyanyi ya. Jadi sebenernya saya tuh cuma... Tapi ngomongin aja udah merdu ya. Tadi aku bilang, tadi suaranya bagus banget ya. Aku kalau dikasih suara gitu, sombong pasti. Enggak. Kalau aku persiapan personal mental ya. Karena kan aku bukan penyanyi. Tapi aku nanti harus, terus tampil juga bersama teman-teman yang lain. Tapi ada teman aku kok, berlambat sosial yang lain. Cukmi ini juga bukan penyanyi. Jadi nanti aku kan, kita kan rame-rame gitu. Kututuplah suaranya. Berapa lagu? Satu ya mas? Dua doang mbak. Jangan nanya deh. Aku mau dikerjain mulu sama mereka. Jangan nanya. Kayak kejutan deh. Kan suami dari timur juga nih. Sering nyanyi juga gak sih? Atau suara dia emang suka. Enggak, dia gak pernah nyanyi. Tapi keluarganya tuh suka nyanyi. Karena mereka kan, mereka tuh ambon kan. Mereka tuh ambon, yang cowok tuh Makassar gitu. Tapi mereka kan semua tinggal aja di Papua. Jadi memang, mereka tuh suka nyanyi sebenernya gitu kan. Aku merasa, orang timur tuh seru-seru gitu ya. Suaranya juga gede-gede gitu. Semua akan nonton ya. Apa? Semua akan nonton ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Karena kan ini Indonesia Timur. Mereka kan Indonesia Timur banget. Tapi apakah, ada treatment berus buat kakak? Minum adu aja ya. Saya sih persiapan mental. Karena sih bukan penyanyi. Pasti dek-dekan ya. Orang maksudnya bukan penyanyi, disuruh nyanyi gitu. Tapi, karena rame-rame, dan ada, Mas Sandi juga kan ketutup lah. Sama musik. Mereka kan Mas Sandi kalau nyanyi? Mas Sandi lah. Jangan seorang dong. Ini semua mau denger jengko udah ya. Belajar juga gak sih sama keluarga kan? Keluarga jengko? Sering karoke dulu. Saya banyak berdoa aja lah. Biar gak malu-maluin. Terima kasih semua. Mendengar dulu mungkin. Mencapanya dulu. Selamat apa? Dia suruh nyanyi sebaik. Jangan lah. Kalau sendiri jangan lah. Selamat hari kemarin untuk Indonesia. Juga hayu Republik Indonesia. We love you. Semoga bebas polusi juga. Amin. Dan koru. Yes.